Hai hai aku Tiara Taradipa and welcome to my youtube channel Hari ini aku mau kasih tau ke kalian Lebih ke sharing sih sebenernya Produk-produk yang aku pake Dan kualitasnya bagus banget Terus aku bikin look kayak gini Pake produk-produk itu Buat kalian mau tau gimana caranya aku bikin look kayak gini Dan produk-produk apa yang aku pake Just keep on watching and let's get started Oke jadi sebenernya produk yang aku pake itu adalah Produk dari Inez Ini sebenernya concealer Color contour plus correcting cream Tapi ini biasa aku pake dulu Untuk aku jadiin foundation Tapi gak untuk setiap hari gitu ya Karena ini teksturnya agak berat Tapi kalo mau untuk makeup cepet Tanpa concealer, tanpa ribet-ribet Dan mau langsung full coverage Ini bisa banget dipake untuk dijadikan foundation Misalkan kalian gak punya waktu lama nih untuk makeup Nah ini bisa banget Kayak misalkan buru-buru makeupnya Ini bisa banget dijadikan foundation Karena ini teksturnya padat Dan dia agak susah sepertinya untuk di blend Jadi pastiin beauty blender kalian udah dibasahin Oh iya jangan lupa Jangan sampe kelewatan Kalo kalian mau pake ini untuk dijadikan foundation Jangan lupa kalian tuh kulitnya harus lembab Bener-bener harus lembab Karena ya balik lagi Karena ini kan fungsinya sebenernya concealer Cuman kalo mau dijadikan foundation Berarti kita harus nge-prepare Dan harus bener-bener ngejaga kulit kita Biar gak rusak Atau biar gak nanti bermasalah Karena aplikasinya kurang tepat Kayaknya Ini aku udah pake pelembab Tadi aku udah pake ini Pake Olibera ini Sama pake body shop pelembabnya Aku gak pake primer lagi ya guys Karena kayak ini udah full coverage banget Dan kalo misalkan emang kalian mau pake primer sih Gak apa sih Cuman kayaknya tuh tipis-tipis aja Gak usah terlalu banyak Satu muka gitu Kayak bagian-bagian yang penting Yang harus dipakein primer aja Yang pori-porinya besar gitu Aku mulai nge-tap-tap di bagian bawah mata Kalian harus liat Ini bener-bener langsung ketutup banget Dark circle-nya Jangan terlalu double-double layer Jadi kayak cuman Kalo udah keliatan full coverage Udah keliatan nutup yaudah Stop aja Jangan terlalu ditambahin Karena teksturnya kan emang berat Tapi kualitasnya bagus banget Untuk full coverage ini beneran Bener-bener Dark circle-nya ketutup Aku mau nge-baking lagi Pake loose powder Baru lanjut ke eyeshadow Nah untuk eyeshadownya Aku mau pake dari Inez juga Ini pigmented banget Bagus banget menurut aku kualitasnya Dan aku pilih warna yang ini Yang nomor 5 yang Venice Ini warna aku banget Aku suka banget warna kayak gini Pertama aku akan pilih warna yang ini Di-tap biar gak terlalu intense Nanti hitam putunya terlalu nge-block Karena dia pigment banget Terus warna kedua Masih pake blending brush yang sama Aku mau pake yang ini Yang agak gelap Di bagian outer corner Terus di-blend gitu loh Di-tap di outer corner Terus di-blend Ini tuh beneran warnanya tuh nyata gitu loh Kayak warnanya tuh beneran Keluar gitu loh Apa sih bahasanya? Kalau udah kayak gini Aku mau pake warna yang ketiga Yang ini Cuman bisa pake tongue aja Nanti baru di-blend Di bagian yang belum kena warna Wow Nah masuk ke warna Untuk di bawah mata Di sini Aku mau pake eyeshadow brush Yang bawaannya si Inez ini Yang kecil Untuk di bagian bawah mata Terus pake brush yang kecil Untuk di bagian inner corner Dan tarik ke bawah sini Pake warna yang ini Karena dia kayak cocok untuk highlight Segini warnanya Aku mau pake eyeliner dulu Eyelinernya sudah Sekarang aku mau pake bulu mata Dan menyelesaikan juga yang sebelah kiri So I'll be back Oke aku udah pake bulu mata dan eyeliner Dan udah aku rapiin semuanya Dan ini alisnya Sengaja gak aku kasih liat Karena aku bikin sendiri Tutorial untuk gambar alis Jadi kalian bisa langsung cek aja Nanti di video tutorial gambar alis Versi aku Aku mau pake nose powder aja semuanya Sekalian nge-blend yang tadi Lose powder yang tadi belum aku blend Udah selesai pake contournya Shadingnya Aku mau lanjut lagi pake blush on Disini aku blush onnya juga dari Vines Yang shade nomor 4 Warnanya cantik banget aku suka Ini blush onnya juga pigmented ya Terus kita balik lagi ke eyeshadow Cuman yang ini aku mau pakein untuk Sebagai highlighter Warna yang ini Aku mau jadiin yang highlighter Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini dia hasilnya Udah selesai Jadi aku suka banget sama produk-produknya Inez Karena selain harganya murah Dia juga kualitasnya juga oke banget Aku suka banget Ingetin aja untuk yang bagian si contour plus correcting ini Ini sebenernya fungsinya adalah concealer Cuman kalo emang kalian mau jadi in foundation juga kayak aku gini Jangan dipake sering-sering Dan juga harus bener-bener dalam kondisi kulit wajah yang lembab Biar tetap sehat kulitnya Gak bermasalah nantinya Overall aku suka banget sama produknya Inez Kalian harus cobain ini Jadi segitu aja Semoga kalian suka Dan kalo kalian suka langsung aja like, subscribe, and comment di bawah sini Dan kalian juga boleh banget kasih tau aku Makeup apa lagi yang bisa aku bikin video tutorialnya So thank you so much for watching And see you guys on my next video